Kalian itu dilalaikan dengan bermegah-megahan, dengan menumpuk harta, kadang-kadang manusia sampai titik cukup kebutuhan dia. Lalu dia naik lagi untuk menimbun harta, untuk berbangga-banggaan dengan apa yang dia miliki, mobilnya, rumahnya, kendaraannya. Sampai kapan? Sampai mati manusia seperti itu. Maka kita perlu berhati-hati dan kita akan membaca hadis-hadis Nabi SAW yang menekankan kepada kita agar kita berhati-hati terhadap dunia ini. Terhadap dia, harta, benda dan godaan-godaan yang ada di dunia ini. 6. Tafadol dibaca, hadis nomor 457. Hadis nomor 457. An amri bi'ni awfin al-ansari radiyallahu anhu Anna Rasulullah s.a.w. ba'atha aba Ubaidah tabnal jarrah radiyallahu anhu Ila bahrayni ya'ti bi jizyatihah Faqadima bimalin minabahrain Fasami'attil ansaru bi'qudumi abi Ubaidah Fawafaw salatal fajri ma'a rasulillahi s.a.w. Falamma sala rasulullahi s.a.w. insarafa Fata'araddu lahu Fata'basa ma rasulullahi s.a.w. Hina rahum Thumma qala Adhunukum sami'tum anna aba Ubaidah taqadima bishayin minabahrain Faqalu Ajal ya rasulullah Faqala Abshiru wa amilu ma yasurukum Fa Allahimal faqra akhsha alaykum Walakini ahsha an tubsata dunya alaykum Kama busitas ala man kana qablakum Fatanafasuha kama tanafasuha Wa tuhlikakum kama ahlakathum Mutafak alayhi Dari Ambir bin Auf al-Ansari radiyallahu Bahwa Rasulullah s.a.w. Pernah mengutus Abu Ubaidah bin Al-Zarah Radiyallahu Ke Bahrain untuk mengambil jihiyah dari penduduknya Kemudian dia kembali dari Bahrain dengan membawa sejumlah harta Lalu kaum ansur mendengar kedatangan Abu Ubaidah itu Maka mereka pun berkumpul untuk mengerjakan sholat subuh bersama Rasulullah s.a.w. Setelah selesai sholat Rasulullah s.a.w. pulang Namun para sahabat menghampiri beliau Kemudian beliau tersenyum saat melihat para sahabatnya ini Selanjutnya beliau bersabda Aku kira kalian sudah mendengar Bahwa Abu Ubaidah Telah datang dari Bahrain dengan membawa sesuatu Maka mereka berkata Benar Wahai Rasulullah Selanjutnya beliau menyatakan Bergembiralah serta Harapkanlah apa yang kalian inginkan Demi Allah s.w.t. Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian Tetapi yang aku khawatirkan adalah Kekayaan dunia Dihamparkan atas kalian Sebagaimana yang pernah dihamparkan Atas orang-orang sebelum kalian Kemudian kalian pun berlomba-lomba Memperoleh kekayaan tersebut Seperti yang pernah mereka lakukan Dan akhirnya kekayaan tadi Membinasakan kalian Sebagaimana ia telah membinasakan mereka Yang pertama berkaitan dengan hadith nomor 457 An Amr bin Auf Al-Ansari Amr bin Auf Al-Ansari Disebutkan dalam kitab ini Bahwa saya hadith ini diruatkan oleh Amr bin Auf Al-Ansari Al-Ansari nisbat kepada orang-orang ansar Namun Sebagian pensyarah hadith ini menjelaskan Bahwa Amr bin Auf ini bukan dari kalangan ansar Dia dari kalangan orang-orang muhajirin Maka penyebutan ansar Buat dia Adalah salah satu bentuk kekeliruan Dari sebagian perawi hadith Ada yang berpendapat bahwasannya dia itu Ya termasuk orang-orang Medinah yang tinggal di Mekah Sehingga Dia termasuk muhajirin Dan dia termasuk orang-orang ansar Bila dilihat dari sisi dia Asal usulnya Dari kota Medina Ada pula yang mengatakan bahwasannya penisbatan Dia kepada ansar Di dalam hadith ini Adalah sebagai penolong Nabi Al-Ansari Secara umum Baik itu dari kalangan Aus dan Khazraj Dari kalangan penduduk Medina Atau dari kalangan muhajirin Yang sejatinya Mereka adalah penolong-penolong Rasulullah SAW Di sini disebutkan bahwasannya beliau mengutus Abu Ubaidah Amir bin Jarrah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah Dia Adalah Salah satu dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga Ketika Nabi A.S. mengatakan Abu Bakar fil Jannah Umar fil Jannah Uthman fil Jannah Ali fil Jannah Abdurrahman bin Auf fil Jannah Salah satunya adalah Abu Ubaidah fil Jannah Yakni Abu Ubaidah Amir bin Jarrah Yang diutus oleh Nabi A.S. ke Bahrain Bahrain ini Peristiwa pengutusan Abu Ubaidah ini Setelah penaklukan kota Mekah Dimana Rasul SAW Setelah perang Hunain Beliau itu mengirim surat Ke daerah Bahrain Bahrain ini bukan Negeri Bahrain yang Kita kenal sekarang Tapi sepanjang Semenanjung Teluk sana Sepanjang pesisir Teluk Sampai ke arah Basroh Irak itu Itu dikenal dengan disebutan Bahrain Yang dahulunya daerah ini adalah Kekuasaannya Persia Jadi disana itu Ada Gubernurnya Persia Nabi A.S. kirim surat Ke mereka Masuk Islam lah mereka Subhanallah Jadi Bukan penduduknya yang masuk Islam Tapi pemimpin mereka masuk Islam Akhirnya Rasul SAW Ketika mereka minta Orang yang diutus Untuk ke tempat mereka Rasulullah SAW Amin Aku akan Mengutus Kepada orang yang amanah Dari umat ini Maka beliau mengutus Abu Ubaidah Amir bin Jara Dapat berapa lama Abu Ubaidah Amir bin Jara Balik ke kota Medina Sepertinya Beliau datangnya di malam hari Membawa Jizya Jizya ini Salah satu bentuk Upeti yang dikenakan Kepada Orang-orang Yang enggan masuk Islam Sebagai salah satu bentuk Konsekuensi mereka Hidup di negeri Islam Dimana negara Akan melindungi Mereka Dan menyelamat mereka Dari kegoliman-kegoliman Dari serangan-serangan musuh Mereka adalah orang-orang Majusi Maka mereka bayar jizya Ini Jizya pertama Yang dibawa Dari luar Kota Medina Ke Medina Karena di Medina Gak ada jizya Dibawalah Ke kota Medina Di malam hari Orang-orang Ansor Dengar Dengan kedatangan Abu Ubaidah Bawa Fulus Besar sekali Uang yang dibawa Pada waktu itu Mereka biasanya Gak semuanya Sholat di masjid Nabawi Karena di kota Medina Itu Hampir di setiap Qabilah Ada masjid Ada musholah Di sana Ada Kuba Masjid Kuba Di sana Kemudian ada Masjid Bani Salima Tapi hari itu Mereka kumpul semua Sholat subuh Di belakang Nabi Alayhi S.W Selesai sholat Nabi Alayhi S.W Nabi Mau pergi Biasanya Rasulullah S.W Beliau Selesai sholat Insaraf Itu Berbalik kepada Makmum Melihat kepada Makmum Sahabat itu Pada datang Mengampiri Nabi S.W Karena kebiasaan Rasulullah S.W Kalau habis sholat Subuh itu Beliau tidak Beranjak Dari tempat sholatnya Sampai matahari Terbit Melihat Mereka Menghampiri Nabi S.W Kayak Setor muka Nabi S.W Nabi tersenyum Nabi Faham Dengan kenapa Orang-orang Ansar Kau Pada datang Sulit Hidup Mereka Waktu itu Maka beliau Berkata Nabi S.W Alayhi S.W Alayhi S.W Adhun Nukum Sami'atum Anna Aba Ubaidah Qadima Bishay'in Minal Bahrain Kayaknya Kalian Dengar Nabi Ubaidah Baru datang Dari Bahrain Bawa Sesuatu Terus Apa Kata Nabi S.W Dia Mengatakan Kalian Bergembiralah Kalian Ya berharaplah Dengan sesuatu Yang Mengembirakan Kalian Baik Berarti Aman nih Urusan Fulus Buat mereka aman Karena Nabi udah kasih Gabar gembira Kalian Gembira Fulus Ada Gitu Akan dibagikan Kepada kalian Lalu beliau Mengatakan Fawallahi Mal faqar Akhsya Alaykum Demi Allah Aku tuh Gak takut Kalian ditimpa Dengan Kefakiran Gak takut Wa innama Walakin Ni akhsya Antub Satu Alaykum Dunia Yang aku takutkan Sebaliknya Beliau dengan Kefakiran Tidak takut Yang beliau Takutkan Takkala dunia Ini dibentangkan Buat kalian Kenapa Kenapa seperti itu Ketika orang itu Faqir Dia itu Mau Tidak Mau Akan sibuk Mencari Uang Untuk Memenuhi Perutnya Pagi Susah Buat mereka Oleh karena itu Nabi Menjelaskan Itu gak ditakutkan Karena biasanya tadi Orang ketika Faqir Dan punya Keimanan Insyaallah Dia akan Sabar Dia akan Menggunakan Waktunya Untuk Mengais Rizki Dan Untuk Beribadah Meminta Kepada Allah Berbeda Dengan Kekayaan Ketika Dibentangkan Dunia Ada Seorang Sheikh Dari Arab Saudi Dia cerita Ana pernah Berangkat Ke Negeri Di Asia Tenggara Entah Beliau tidak Nyebutkan Nama Negerinya Bisa Jadi Indonesia Beliau Mengatakan Ya Allah Ana melihat Tempat-tempat Yang Indah Ana melihat Air Terjun Yang Bagus Gak ada Orang Yang Nonton Datang Kesana Liburan Kesana Gak ada Kata Sheikh Ya Kalaupun Ada Satu Dua Orang Ketika Sheikh Bertanya Kenapa Orang-orang Kok gak Pada Kesini Berlibur Kata Yang Bawa Sheikh Ini Orang-orang Sibuk Cari Fulus Sheikh Mereka Gak Punya Duit Terus Mau duduk Duduk Disana Nonton Berlibur Ya mungkin Sesekali Kalau Punya Duit Lagi Kalau gak Punya Duit Orang Akan Berfikir Cari Duit Buat Makan Maka Maka Makan 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 Yang Aku Takutkan Ketika Dunia Dibentangkan Buat Kalian Tuh Orang Kalau Sudah Punya Uang Lebih Dia Berfikir Buat Apa Mau Kemana Besok Mau Makan Dimana Besok Mau Belibur Kemana Besok Terbang Kemana Besok Mau Beli Apa Ini Itu Karena Ada Kelebihan Uang Dia Yang Kadangkala Membuat Dirinya Jadi Sombong Bahkan Membeli Hal-Hal Yang Tidak Dibutuhkan Sombong Dia Sampai Kepada Level Kolektor Ada Kolektor Tas Mahal Buat Apa Si Gak Ada Buat Koleksi Ada Kolektor Benda Antik Di rumah Itu Semuanya Benda Antik Kita Lihat Ya Allah Itu Orang Rumah Itu Masjid Belum Jadi Koleksi Sebuah Barang Yang Gak Ada Gunanya Sebenarnya Hanya Untuk Prestis Dia Kebanggaan Dia Orang Datang Ke rumah Dia Melihat Ini Dan Itu Maka Nabi Alayhi Salatu Assalam Sekali Lagi Beliau Menjelaskan Yang Aku Takutkan Ketika Dunia Ini Dibentangkan Buat Kalian Yang Akan Membuat Kalian Terlupa Dengan Hakikat Kehidupan Dunia Fata Fasuh Kata Nabi Alayhi Salatu Assalam Kalian Akan Berlomba Lomba Kalian Akan Bersaing Setelah itu Persaingan Itu Ketat Biasanya Seperti Orang Orang Terdahulu Bersaing Bersaing Untuk Apa Untuk Makan Bersaing Untuk Koleksi Harta Untuk Untuk Menumpuk Harta Untuk Memperbanyak Kendaraan Yang Dia Miliki Sebagaimana Orang-orang Dulu Bersaing Persaingan Itu akan Mengantarkan Kepada Hasat Iri Denki Kadangkala Sampai Menghalalkan Segala Cara Karena Urusannya Bersaing Maka Dunia Itu akan Menghancurkan Kalian Sebagaimana Telah Menghancurkan Umat-umat Sebelum Kalian Artinya Udah Ada Orang-orang Yang Hancur Karena Banyak Uangnya Bukan Karena Miskin Tapi Karena Bertumpuk Hartanya Dia Jadi Binasa Seharusnya Kita Berpikir Orang Yang Fakir Itu Dia Yang Akan Binasa Kenapa Ya Kemana Gak ada Yang Dimakan Dia Kerja Terus Kerja Terus Kerja Terus Tapi Ternyata Dunia Yang Malah Menghancurkan Subhanallah Ini Yang Kita Lihat Tadkala Sebuah Negeri Orang-orang Yang Sibuk Bekerja Maka Insyaallah Negeri Tersebut Jauh Jadi Kerusakan Kerusakan Ya Karena Mereka Sibuk Untuk Mengisi Perut Mereka Tapi Kalau Mereka Punya Harta Sampai Dikatakan Sesungguhnya Masa Muda Waktu Kosong Muda Nganggur Punya Fulus Kira-kira Kemana Dia Akan Berangkat Itu Benar-benar Senjata Pengurus Yang Paling Paling Andal Tapi Kalau Pemuda Sibuk Bekerja Tidak Tidak Punya Fulus Biasanya Dia Anak-anak Buda Berangkat Pagi Kerja Biasanya Malam Sudah Capek Istirahat Tidak Ada Pikiran Kemana-mana Mungkin Dia Nanti Berpikir Akhir Bulan Dia Dapat Gaji Yang Gajinya Cukup Untuk Dimakan Cukup Untuk Bayar Kontrakan Seperti Itu Biasanya Hidupnya Lempeng-lempeng Aja Selama Dia Tidak Menjadikan Dunia Ambisi Dia Warah Kita Lanjutkan Hadis 458 Bismillahirrahmanirrahim Wa'an Abi Sa'idil Hudri Riyyi Radiallahu Anhu Ola Dalasa Rasul Allah Sallallahu Ashi Wassalam Alal Mubari Wajalasna Kau Lahu Wa Kala Inna Mina Akhaku Alaikum Min Bakhti Ma Yuh Tahu Alaikum Min Zah Roti Dunia Wazi Natih Mutafak Alaih Dari Abu Sa'id Al-Khudri Wadiallahu Anhu Dia Berkata Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Pernah Duduk Di Atas Mimbar Sedang Kami Duk Lantas Bersabda Sesungguhnya Diantara Yang Aku Khawatirkan Terhadap Diri Kalian Peninggalku Adalah Dibukanya Atau Atau Perlindungan Keindahan Dan Perhiasan Dunia Perti Kalian Mutafak Al Barakallahu Fikun Alhamdulillah Disini ada Satu kalimat Bahasa Arab Yang mungkin Kita sering Dengar Rasul Sallallahu Sallam Mengatakan Sesungguhnya Diantara Kuhawatir Inna Mimma Akhafu Alaikum Mimba'di Seping Nenggalku Beliau Mengatakan Ma Yuftahu Alaikum Min Zahratid Dunia Beliau Mengatakan Adalah Dibukanya Atau Diperlihatkannya Zahra Bunganya Dunia Zahra Disini Kalimat Bahasa Arab Ini memiliki Makna Yang sangat Mendalam Sekali Rasulullah Sallallahu Ketika Menyampaikan Ini Beliau Duduk Di atas Mimbar Ya kita Tahu Bagaimana Kehidupan Para sahabat Nabi Kalaupun Sekali-kali Mereka Dapat Harta Tapi Lebih Sering Mereka Hidup Dalam Kesulitan Semasa Hidup Nabi Sallallahu Sallallahu Bahkan Kita Sendiri Ya Mengetahui Bagaimana Kondisi Ekonomi Nabi Kita Sallallahu Assalam Meninggal Dunia Beliau Baju Besinya Baju Perangnya Itu Digadaikan Di orang Yahudi Bukan Untuk Beli Baju Bukan Untuk Beli Handphone Bukan Untuk Senang-senang Tapi Untuk Beli Gandum Syair Bukan Gandum Yang Mahal Sallallahu Assalam Maka Karena Beliau Sayang Sama Umatnya Apalagi Beliau Udah Dikasih Tahu Sama Allah Azza Persia Persia Ditaklukkan Yaman Ditaklukkan Yang Dibalik Sana Akan Ada Banyak Harta Maka Beliau Menjelaskan Beliau Mengingatkan Para Sahabatnya Beliau Sayang Sama Umatnya Beliau Mengatakan Termasuk Sesungguhnya Yang Termasuk Artinya Banyak Yang Nabi Takutkan Menimpa Umatnya Di Antaranya Dajjal Di Antaranya Fitnah Wanita Tapi Dalam Hadith Diantaranya Ria Juga Di Antara Semua Yang Beliau Takutkan Ada Satu Yang Beliau Sampaikan Kepada Para Sahabat Yaitu Dibukakannya Atas Kalian Zah Rotud Dunia Bunganya Dunia Kenapa Kau disebut Bunga Karena Orang Itu Suka Melihat Bunga Dia Terpesona Dengan Indahnya Bunga Tapi Dia Lupa Bunga Itu Akan Layu Disebut Bunga Karena Tidak Lama Dia Akan Layu Kemudian Layu Kemudian Menjadi Kering Mau Di Apakan Kalau Udah Layu Mau Disiramin Mau Dipupuk Dia Mau Mati Atau Kalau Pohonnya Tidak Mati Bunganya Akan Jatuh Maka Kita Lihat Orang Orang Yang Berangkat Ke Belanda Untuk Melihat Bunga Tulip Berapa Lama Umurnya Bunga Tulip Itu Ya Kejauhan Kita Ngomong Bunga Tulip Bunga Mawar Kadang Kalau Ada Seorang Suami Dia Petikan Bunga Mawar Buat Istrinya Ditaruh Di Rumah Teruk Di Vas Kasih Air Kelihatan Segar Lama Kelamaan Dia Layu 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 Dan Engkau Tidak Ingin Dia Berada Di Kamarmu Lagi Terus Sampah Tempat Maka Maka Beliau Sampaikan Yang Aku Khawatirkan Itu Sesuatu Yang Fana Bunga Tadi Yang Memang Indah Dan Menipu Orang Perhiasan Perhiasannya Padahal Tidak Lama Umurnya Coba Dilihat Orang Paling Kaya Di Dunia Berapa Umurnya Terus Bagaimana Dengan Kekayaan Dia Sekarang Kita Di masa Covid-19 Berapa Banyak Raksasa Raksasa Yang Tumbang Secara Ekonomi Dulu Dia Masya Allah Tumbang Karena Kita Akan Meninggalkan Dunia Ini Kemudian Jama'am Ketika Bicara Sesuatu Yang Menarik Yang Mempesona Akan Mendorong Orang Bersaing Untuk Memilikinya Berebut Itu Bunga Kadangkala Sampai Berdarah Darah Kadangkala Akhirnya Tidak ada Yang dapat Ana Seringkali Melihat Ya Daerah Jember Aja Atau Tempat Luar Kota Tapi Lebih Sering Di Jember Dan Melihat Ada Tanah Tanah Yang Sudah Puluhan Tahun Mungkin Seja'ana Ada Di Jember Atau Sebagian Seja'ana Pulang Dari Medina Ana Melihat Tanah Rumah Pertukuan Subhanallah Yang Terbengkalai Tidak Ada Yang Menempati Tidak Ada Yang Menyewa Tidak Dikontrakkan Juga Yang Ada Sengketa Ya Allah Siapa Yang Sengketa Kadangkala Kakak Beradik Keponakan Sama Pamannya Sahabat Dulu Mereka Sahabat Membangun Bisnis Bersama Sama Sama Ikhlas Mengeluarkan Uangnya Di Tengah Jalan Ketika Dibukakan Pintu Dunia Dua Dua Tidak Dapat Menikmatin Hal Itu Yang Ada Bahasa Jawanya Berengkengan Jalan Di Sengketa Dan Itu Yang Nabi S.A.W. Takutkan Tidak Sedikit Pembunuhan Terjadi Gara-gara Harta Silaturrahim Terputuskan Gara-gara Bunga Dunia Perhiasan Dunia Maka Nabi Menakutkan Hal Itu Dan Kebanyakan Di masa Ibn Abbas R.A.W. Ibn Abbas Itu Mengatakan Ibn Abbas Ini Sahabat Nabi Sepupunya Rasul S.A.W. Jadi Beliau Hidup Setelah Meninggal Rasul S.A.W. Mungkin Setelah Berapa Waktu Beliau Mengatakan Ya Kata Beliau Kebanyakan Persekutuan Persahabatan Orang-orang Ini Urusan Dunia Artinya Selama Engkau Bisa Memberikan Manfaat Kepadaku Sohib Kalau Tidak Selama Tinggal Jarang Persahabatan Yang Karena Allah Azzawajal Maka Benar-benar Beliau Menakutkan Hal itu Akan Menimpa Umat Islam Dan Sepertinya Sebagian Umat Islam Itu Engkak Sadar Kalau Sudah Dikasih Peringatan Seperti Orang Yang Sedang Jalan Turun Jalannya Dikasih Tahu Hati-hati Licin Ada Kelokan Hati-hati Jangan Terlalu Kencang Jalannya Tapi Jalan Kencang Karena Dia Lihat Mobilnya Bagus Belok Sedikit Terjun Dalam Jurang Itulah Dunia Kalau Kita Enggak Berhati-hati Kita Akan Tergelincir Kenapa Karena Dia Benar-benar Menggoda Hadis Selanjutnya Hadis Nomor 459 Bismillahirrahmanirrahim Wa'anhu Anna Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Aqal Inna Dunya Hulwatun Khadiratun Wa Anna Allah Ta'ala Mustah Lifuk Biha Fayan Zuru Kaif Ta'amalun Fattaqu Dunya Fattaqu Nisa Rawahu Muslim Dan Darinya Abu Sa'id Al-Khudri Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Bersabda Sesungguhnya Dunia Ini Manis Lagi Mempesona Dan Bahwa Sesungguhnya Allah Yang Maha Tinggi Telah Menjadikan Kalian Berkuasa Di Dalamnya Untuk Kemudian Dia Melihat Bagaimana Kalian Berbuat Maka Itu Waspadalah Terhadap Dunia Serta Waspadalah Pula Terhadap Kaum Wanita Hadis Riwayat Muslim Masya Masha'allah Barakallah Fikum Ahibat Bisini Nabi Alayhi Salatu Assalam Tadi Menyampaikan Dunia Itu Zahrah Bunga Bunganya Dunia Di hadis ini Disebutkan Dunia Ini Hulwatun Khadirah Dunia Ini Manis Buka Bumi Berkuasa Di Sana Untuk Melihat Bagaimana Perbuatan Kalian Kalian Ngapain Ajik Di Dunia Bukankah Tempat Asal Usul Kalian Adalah Surga Kemudian Diletakkan Di Dunia Untuk Menjadi Khalifah Untuk Menjadi Penguasa Ditugaskan Menjalankan Perintah Allah Menjauhi Larangannya Memakmurkan Bumi Ini Lalu Nabi Alayhi S.W.T. Mengatakan Fattaku Dunia Waspadalah Kalian Terhadap Dunia Hati-hati Wattakun Nisa Dan Waspadalah Terhadap Wanita Ahibatifillah Ada Sebagian Ulama Yang Menggambarkan Tentang Dunia Ini Kayak Apa Diantaranya Mereka Mengatakan Dunia Ini Seperti Manusia Yang Sedang Berlari Dikejar Oleh Singa Ketika Dikejar Oleh Singa Dia Lari Kemudian Dia Memanjat Pohon Dan Dia Melihat Ada Dahan Pohon Dia Bergelantungan Di Bisa Ketika Dia Seperti Itu Dia Melihat Kebawah Ini Permisalan Dunia Dia Melihat Kebawah Di Bawah Ada Lobang Besar Yang Di Dalamnya Ada Ular Yang Sedang Menanti Dia Untuk Jatuh Kemudian Kemudian Dia Melihat Dahan Yang Dia Pegangin Ini Sedang Di Digit Digrogotin Sedang Digrogotin Dahan Itu Sedang Digrogotin Oleh Dua Ekor Tikus Yang Satu Warna Hitam Yang Satu Warna Putih Dan Keduanya Ini Menggerogotin Dengan Dengan Cara Yang Sistematis Terus Pelan Pelan Tapi Pasti Kemudian Dalam Kondisi Seperti Itu Dia Berpikir Bagaimana Menyelamatkan Diri Dari Apa Yang Sedang Dia Hadapin Tau Tau Dia Ngelihat Di Sebelah Dia Itu Ada Rumahnya Tawon Madu Madunya Itu Sambil Netes Netes Akhirnya Ini Orang Sambil Pegangan Dia Sibuk Menikmatin Itu Madu Dan Dia Lupa Dengan Apa Yang Menanti Dia Dua Ekor Tikus Yang Hitam Dan Putih Itu Adalah Malam Dan Siang Yang Menggerogoti Umur Manusia Kita Jadi Kalau ada Orang Ulang Tahun Akhir Tahun Ulang Tahun Ulang Tahun Ulang Tahun Umur Dunia Ini Bukan Semakin Muda Semakin Tua Engkau Pun Ketika Berlalu Tahun Kelahiran Maka Engkau Semakin Mendekati Kepada Kematian Orang Ketika Divonis Mati Dikatakan Kematianmu Semakin Mendekat Engkau Ada yang Mengutapkan Selamat Kepada Dia Yang Ada Berhati-hati Engkau Umurmu Tinggal Sedikit Bukan Ketawa-ketawa Seperti Yang sering Kita Lihat Orang-orang Mengadakan Acara Ulang Tahun Buat Anaknya Anak Semakin Dekat Kepada Kematian Engkau Peringati Engkau Katakan Kepada Anak Semakin Dekat Segera Beramal Subhanallah Ada pun Lobang Yang Menanti Dia Yang Tadi Dicontohkan Ada Ular Besar Yang Membuka Mulut Menunggu Kita Jatuh Dia Adalah Kuburan Yang Kita Mau Tidak Mau Akan Jatuh Kesana Mau Tidak Mau Engkau 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 Akan Meninggal Dunia Dan Orang Akan Meninggal Dunia Allah Juga Mengatakan Kematian Yang Engkau Mau Lari Darinya Sekarang Orang Itu Bakal Mati Mau COVID-19 Mau Kanker Mau Sakit Mau Tidak Sakit Dia Mati Mau Tua Mau Mudah Sesuatu Yang Pasti Sebenarnya Maka Lobang yang kita sudah melihat Orang-orang masuk ke dalam sana Sedangkan kita sedang menanti giliran itu Tapi Kebanyakan kita itu Sedang menikmatin Itu yang namanya Madunya pelan-pelan Padahal Dahan itu mau tidak mau akan putus Dan aku akan jatuh ke lobang sana Maka seharusnya manusia itu Bukan bersenang-senang Menikmatin itu madu Tapi memikirkan bagaimana Aku selamat ketika aku Jatuh ke lobang tersebut Aku memiliki sesuatu Yang ular itu Tidak memangsaku nantinya Kalau urusan masuk ke dalam Kuburan semuanya masuk ke dalam kuburan Apa yang kita siapkan di lobang sana Maka benar-benar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mengingatkan kita Dengan mengatakan Fattaku dunia Waspadalah kalian terhadap dunia ini Manisnya tidak lama Warnanya yang hijau Yang mempesona Juga tidak lama Yang ada Engkau nanti akan ditanyain Karena keberadaanmu Di muka bumi ini Bukan untuk menikmatin itu madu Tapi untuk beramal Memakmurkan bumi ini Dengan ketaatan kepada Allah Azzawajal Ya tapi kalau kita lihat Tadi banyak orang yang sibuk dengan Mengumpulkan madu di dunia ini Pagi, siang, petang Dengar adhan Engkau peduli Dia tetap berjual beli Solat Oh nanti Solat Waktunya panjang Dia tunda-tunda Untuk melaksanakan ibadah Gara-gara sibuk menikmatin Manisnya dunia ini Dia lupa dengan lobang yang menanti dia Dia lupa dengan dua tikus Yang hitam dan putih Yang terus menggerogotin itu dahan Yang cepat atau lambat Sampai waktu kita Kita akan terjatuh ke lobang tersebut Kemudian Nabi A.S. mengatakan Wattakun nisa Waspadlah terhadap wanita Wanita itu godaan dunia Tapi godaan yang lebih spesial lagi Dimana Nabi A.S. mengatakan Fa'inna fitnata bani Israel Kanat fin nisa Fitnahnya bani Israel Itu dalam urusan wanita Yang pertama membuat mereka rusak Membuat mereka jadi hancur Adalah wanita Dan tak kalah orang dikasih harta lebih Ketakwaan berkurang Maka fitnah wanita buat dia Akan semakin menggoda Dia akan keluarkan uang dia Berpuluh-puluh juta Hanya untuk berzina Karena godaan wanita ini Ahibatifillah Sampai musuh-musuh Islam itu Ketika mereka hendak memerangin umat Islam Ya kita tahu Indonesia termasuk yang dijajah oleh Belanda Negeri-negeri Islam Yang dahulunya di bawah kekuasaan Turki Uthmani Itu semua akhirnya jatuh Di bawah penjajahan Eropa Pada waktu itu Bagaimana mereka menaklukkan umat Islam Setelah mereka Menggempur umat Islam di perang salib Namun mereka terusir oleh Salahuddin al-Ayubi Mereka mempelajarin Pokoknya kekuatan umat Islam itu Bukan di persenjataan mereka Kekuatan umat Islam itu Bukan di strategi mereka Tapi kekuatan umat Islam itu Di keimanan mereka Maka bagaimana membuat iman umat Islam ini Jadi lemah Terpedaya dengan dunia ini Yang Nabi A.S. menyuruh mereka untuk waspada Bagaimana mereka jadi tidak waspada Dengan urusan dunia ini Sampai orang-orang kafir mengatakan Ka'sun wa ghaniyah Ka'as Segelas wine Segelas minuman keras Dan satu biduan wanita yang menari Asyid Min al-fi midfah Itu lebih menghancurkan umat Islam Daripada seribu meriam Satu perempuan Biduan wanita yang bernyanyi Dengan satu gelas wine Itu lebih berbahaya Dan lebih menghancurkan Daripada seribu meriam Dan itu yang digarap sama mereka Bagaimana menggerogotin keimanan umat Islam Dan Nabi sudah Memperingatkan kita agar kita berhati-hati Ahibatifillah Ya Kalau bicara fitnah wanita Rasulullah S.A.W. ketika menceritakan Tentang tujuh orang yang akan mendapatkan naungan Di hadis yang kita sudah baca Salah satunya adalah seorang laki-laki Yang diajak berzina Oleh wanita Yang cantik Yang terhormat Tapi dia mengatakan Ini akhafullah Aku takut kepada Allah S.A.W. Rasa takut inilah yang menghalangin kita Dari terjebak dengan fitnah dunia Apalagi fitnah wanita Dengan cara menundukkan pandangan Agar kita tidak lupa Dengan tujuan kita diciptakan Jangan sampai akhirnya tadi Sibuk mencari dunia Sibuk mengumpulkan harta Sibuk dengan urusan wanita Memenuhi syahwatnya saja Makanya Nabi S.A.W. Kalau bicara fitnah dunia dan wanita ini Beliau menjelaskan Tentang seorang yang menikah Siapa yang dikasih rizki oleh Allah Istri yang soleha Maka Allah telah membantu dia Dalam kesempurnaan separuh agamanya Seakan-akan fitnahnya itu dua Fitnah yang dibawa perut Dan yang fitnah perut itu sendiri Fitnah yang dibawa perut Dengan menikah dengan wanita yang soleha Ingat bukan dengan sembarang wanita Hati-hati Karena ada orang Yang dia mungkin menikahin wanita Na'udubillah yang gak soleha Bukan agamanya yang sempurna Malah agamanya hilang Tapi kalau istrinya soleha Maka akan membantu dia Dalam menyempurnakan Tadi yang bagian di bawah perutnya Terus hendaklah dia bertakwa kepada Allah Di setengah sisanya Yaitu fitnah Yang berurusan dengan harta Dengan dunia ini Barakallah fikum Saya akan lanjutkan Hadis nomor 490 Bismillahirrahmanirrahim Wa'an Anas Rodilu'anhu Anan Nabiya Salallahu alaihi wasalam Qawala Wa'alahumah La'aisya ila'aisyu ahirat Mutafak alaih Dari Anas Rodilu'anhu Bahwa Nabi Salallahu alaihi wasalam Telah bersabda Ya Allah Tidak ada kehidupan Yang sebenarnya Kecuali kehidupan akhirat Mutafak alaih Habbatifillah Ya kalau bicara Ya kita kan hidup di dunia usai Kok Nabi alaihi wasalam Menyebutkan Tidak ada kehidupan Kecuali kehidupan akhirat Nah Nabi udah meninggal dunia Abu Bakar meninggal dunia Omar bin Khattab meninggal dunia Uthman bin Affan yang kaya raya Meninggal dunia Ali bin Abi Talib yang pemberani Meninggal dunia Abdurrahman bin Auf yang konglomerat Yang banyak hartanya Meninggal dunia Zubair bin Awam juga mati Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia Maka yang beliau sampaikan Ini beliau menyampaikan ini Ketika peristiwa Perang Khanda Di hari yang sangat dingin Ketika Beliau alaihi wasalam Bersama para sahabatnya Menggali pari Dan orang-orang musyrikin Sedang melakukan perjalanan Menuju kota Madinah Untuk membumi Membumi hanguskan Madinah Sebagian tentunya merasa Ada ketakutan Ada yang sibuk memikirkan Bagaimana kehidupan kita nanti Maka Rasulullah SAW Sambil menggali pari Belum mengatakan Allahumma la aisha Illa aishul akhira Tidak ada kehidupan Kecuali kehidupan akhirat Sedangkan kehidupan dunia Ini kehidupan yang hina Dan terbukti Sudah ditinggal Nabi SAW Bayangin bagaimana Kehidupan Rasul SAW Ketika beliau Di atas bumi ini Berlalu rembulan Datang lagi hilal Datang lagi hilal Dan di rumah Rasul SAW Kompornya tidak hidup Beliau tidur di atas Tikar Yang kalau bangun Membekas garis-garis Di perut Rasul SAW Beliau tinggal di rumah Yang luasnya Kira-kira Hanya 5x5 Bersama istri Yang beliau cintai Bersama Aisyah Radiyallahu ta'ala Begitu pula rumah Istri-istri yang lainnya Kecil-kecil Makanya rumahnya Nabi SAW itu Dalam Al-Quran Dinamakan Hujurat Surat Hujurat itu Itu kamar-kamar Karena modelnya Hanya satu ruangan tadi Beliau ingin menjelaskan Kehidupan yang sebenarnya Kehidupan akhirat Maka jangan sampai Tadi ketika kita udah tahu Dengan kehidupan dunia Yang fana Yang hina ini Jangan sampai lupa tuh Dengan akhirat kita Orang kadang-kadang berfikir Usah kan kita hidup di dunia Silahkan engkau cari Untuk memenuhi kebutuhanmu Engkau hidup di dunia Engkau sedang berada Di atas bumi ini Engkau perlu makan Engkau perlu minum Engkau perlu pakaian Engkau perlu rumah Anak-anak perlu sekolah Mereka perlu kendaraan Silahkan Engkau cari Tapi jangan lupa Bukan disini tempat kita hidup Yang sebenarnya Ini hanya Tempat transit Dunia ini tempat transit Kita mau jalan Anak-anak kita Kalau kita sedang transit Di sebuah Meme transit Di bandara Dubai Masya Allah Besar sekali Di bandara itu Jualan segala sesuatu Mallnya itu Semua dijual disana Apa yang dikatakan oleh Tour Leder Ketika dia bawa jemaah Atau rombongan Sedang berwisata Baik pulang umroh Dia mengatakan Silahkan belanja Tapi ingat Jam sekian Kita harus kumpul Di tempat ini Yang lupa Dengan waktu Kumpul Sibuk Dengan yang namanya Belanja Cuci mata dia Maka tahu-tahu Ketinggalan rombongan Mereka sudah berangkat Engkau masih disini Maka kita perlu Ingat Hadis ini Disampaikan oleh Nabi Alayhi salatu wassalam Dalam kondisi Sahabat itu Sedang sulit hidupnya Agar mereka Termotivasi Kalaupun kita kaya Dapat urusan dunia Kita tetap harus ingat Kehidupan yang sebenarnya Kehidupan akhirat Kalau sekarang kau punya rumah yang besar Punya rumah yang mewah Masya Allah Lantainya dari batu onik mungkin Tiang-tiangnya dari satu marmer besar Yang menghiasi rumahmu Ingat itu bukan kehidupan yang sebenarnya Nanti kehidupan yang sebenarnya Jadi kalau kau mau berbangga sekarang ini Dengan duniamu Diketawain kau Kenapa diketahuin Ya Allah kau bangga dengan kehidupan seperti ini Yang bentar lagi kau akan tinggalin Kita bersaing Untuk kehidupan ini disana Untuk satu hari Yang sama dengan seribu tahun Satu hari Sama dengan seribu tahun Maka Nabi A.S mengingatkan Kehidupan yang sebenarnya Adalah kehidupan akhirat Kita baca hadis terakhir Pada kesempatan kali ini Namun terfabal Bismillahirrahmanirrahim Hadis nomor 61 Wa anuhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallamu qoran Yacba'ul mayita sarat Ahluhu wa ma'luhu wa amalu Wa ya rajiuu mani Wa ya beko wahid Ya rajiuu ahli wa ma'luhu wa amaluhu Wa tafak alaih Dan darinya Nasradi wa wa anuhu Dari rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Beliau Bahwa beliau bersabda Ada tiga orang yang mengikuti Kepergian si mayid Yaitu keluarga Harta Dan akannya Dari antaranya akan kembang pulang Ada pun yang satu Akan ikut bersamanya Keluarga dan Tanya akan kembali Sedangkan amalnya Yang tetap ikut bersamanya Mutafak alaih Allahu Akbar Ahibbati ifillah Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia ini Di berbagai kesempatan Beliau tidak bosan-bosannya Mengingatkan para sahabat Salah satunya Di hadith Anas bin Malik Radiyallahu anhu Bahwa Nabi alaih sallallahu alaihi wa sallam Menjelaskan Yatba'ul mayid Thalatha Yang ikut Mayid Itu tiga Yang ikut kekuburan Itu tiga Siapa aja yang ikut kekuburan Yang pertama keluarganya Jelas Walaupun sekarang Covid-19 Keluarganya pun gak ikut Kadangkala Karena Kondisi pandemi ini Dikuburkan Tanpa ada keluarga Tapi tetap biasanya ada perwakilan dari keluarga Ada yang ikut Sampai mana? Sampai ke dalam? Mungkin ada keluarga yang ikut sampai ke dalam Tapi bukan untuk menemanimu di kuburan Seorang anak Yang ikut bapaknya yang sudah mati Ke dalam kuburan Dia turun ke dalam kuburan Hanya untuk mengambil Yang namanya jenazah bapaknya Sini-sini Jenazah bapak Ya Bismillah Wa'adamillahi Rasulullah Dia ambil Dia letakkan Selesai Lalu sang anak mengambil cangkul Dia cangkul itu tanah Satu dua terus mungkin dia capek digantikan orang lain Ditutup pintu jenazah Masih ikut nih keluarganya Berapa lama keluarganya disana? Gak lama Hartanya Kok bisa hartanya ikut Ustadz? Iya Dahulu Untuk mempersiapkan jenazah ini itu dari harta mayid Jadi untuk pembelian kain kafan Untuk pembelian parfum apa Semuanya dari harta mayid Ini salah satu harta yang ikut tuh kafanmu ikut Ada sedikit hartamu yang ikut Atau harta yang dimaksud adalah Ya ketika dia orang kaya raya Biasanya dia punya anak buah, punya kolega Yang mereka ikut mengantarkan Bukan cuma keluarganya Tapi orang lain pun ikut mengantarkan Bahkan kalau orang-orang terkenal Memangnya mati Oh yang mengantar seribu orang Tapi cuma sampai mulut kuburan itu Yang masuk itu Dua tiga orang Dari keluarga Yang ketiga yang ikut adalah Amal perbuatannya Baik itu amal soleh Atau amal buruk Setelah itu Yang dua pulang Yang namanya keluarga Selesai dikuburkan Dia angkat tangan Mendoakan orang tuanya Keluarganya Allahumma gafirlahu Warhamhu Wa'afihi Wa'afu'anhu Wa'akrim nuzulahu Allahumma j'alqabrahu Rawdatan min riadil jannah Ya Allah jadikan kuburannya Taman dari taman-taman surga Wa'ala taj'alqabrahu Hufratan min hufarin niran Ya Allah jangan jadikan kuburannya Lobang deh Lobang-lobang neraka Berapa lama mereka menemanimu di kuburan Sepuluh menit Kayaknya musim hujan Lebih cepat lagi Dia meninggalkan Pergi Amal perbuatanmu Yang kau kerjakan Yang akan menemanimu Kalau dia amal kebajikan Masya Allah Nih orang yang peduli Sama akhiratnya Dia akan sholat lima waktu Puasa Ramadan Yang wajib-wajib dia kerjakan Kemudian dia tambah lagi Dengan yang sunnah-sunnah Karena dia berpikir Ini yang akan menemaniku Sebagaimana dalam kehidupan dunia Orang tu kadangkala Ya bicara kebutuhan rumahnya Yang pertama ada kebutuhan primer Setelah itu kadangkala sekunder Setelah itu hal-hal yang gak penting Dia tambahin di rumahnya Untuk numpuk-numpuk barang Kadangkala dalam rumahnya Gimana dengan engkau di alam akhirat nanti Engkau perbanyak tuh tambahan-tambahan Yang sunnah-sunnah Yang diajarkan oleh Nabi AS Dianjurkan oleh beliau kepada kita Untuk apa? Untuk nemenin kita di kuburan Kalau bicara kewajiban Mengeluarkan harta Itu cuma zakat yang wajib Zakat Oke selesai zakat 2,5% Ya Apaan tuh gak kepingin Ya kalau bicara kuburan ya Bicara rumah Rumah itu kan ada yang lantainya Dari ubin biasa Ada rumah yang lantainya Dari keramik Ada lagi yang lantainya Dari granit Ada yang dari marmer Dari apa Begitu pula dengan kuburan kita Sebenarnya Engkau mau pakai lantai apa Kuburanmu itu Ada yang standar Kewajiban Tapi ada yang lebih Dengan memperbanyak amal-amal Yang sunnah yang dianjurkan Itu namanya orang peduli Sama akhirat dia Karena sebagian orang ini Berpandangan Orang-orang yang sedang ngaji Yang sedang belajar agama ini Dipikir mereka Ini orang-orang yang Apa ya Fundamentalis Orang-orang yang Tidak memikirkan masa depan Kita ini sedang memikirkan masa depan Kita ini sedang bekerja Untuk masa depan kita Tapi bukan untuk masa tua kita Masa setelah kita mati Itu yang lebih penting Untuk dipikirkan Karena ada pandangan mereka Ini berlebih-lebihan Kita gak boleh berlebih-lebihan Beragama itu biasa-biasa aja Tapi tadi Laksanakan yang wajib Kejar yang sunnah Untuk apa Untuk mendapatkan rumah yang indah Di sana Tempat yang lebih nyaman Dan kita bersaing Untuk itu Hada wallahu alam iso'abit Yang bisa kita kaji Pada kesempatan kali ini Mungkin kita masuk ke Sesi tanah jawab Nam, anda persilahkan Anda ucapkan Jazakallah Barakalofik Ustaz Jazakallah Barakalofik Atas penyampaian kajian Pada siang hari ini Ada pertanyaan Dari sentul Mungkin bisa memulai pertanyaan terlebih dahulu Untuk mau unmute Sentul 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 mau bertanya? Oke Anda persilahkan Kalau begitu Untuk Upti Upti Jari Jari jama'ah zoom Dulu kalau begitu Upti Kurniawati Dari Pontianak Tafadoli Untuk ma'anmir Dan bertanya Satu pertanyaan terlebih dahulu Terima kasih Upti Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ustaz Alhamdulillah InsyaAllah Saya itu Punya anak-anak Yang Lumayan Kritis lah Ustaz Menurut saya Mereka itu Sering menanyakan Hal-hal yang kayaknya Sepele Misalnya gini Ibu Mereka Disrofil itu Yang menimu Trompet Sekarang itu Lagi Nganggur ya Terus Tanya Bu Kalau di surga itu Seperti apa Ada Ada kamar mandi Enggak Bu Seperti itu Kemudian Bu Kalau Allah itu Asalnya dari mana Terus Gimana Allah itu Bisa hidup Kan Kalau manusia Makan Seperti itu Jadi kadang-kadang Dengan Keterbatasan ilmu saya Yang Yang tidak banyak Ya Ustaz Terkadang Kalau kita mau menjelaskan Agak Agak susah Gimana ya Ustaz Trik-triknya Untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaan Apalagi itu Pertanyaan yang Seputar akidah Seperti Allah itu Ada di atas Tapi di atas mana Seperti itu Terima kasih Ustaz Terima kasih Masya Allah Makanya Orang tuanya ini Harus belajar Selain orang tua Belajar Dia juga Perlu menyelamatkan Anaknya Dari syubhat-syubhat Yang terkadang Membuat dia Nantinya Keluar dari agama ini Jadi kadang-kadang Kalau terdisebut Pertanyaan-pertanyaan Kritis Iya Bisa jadi Sebagian pertanyaan itu Kritis Tapi bisa jadi Pertanyaan itu Muncul Karena ada Syubhat Ada omongan Yang disampaikan Kepada dia Contoh tadi Yang bertanya tentang Nanggur Malaikat Israfil Malaikat Israfil itu Sedang menunggu Perintah Allah Dia sedang memegang Bagaimana Nabi Al-Sulat Menjelaskan Bahwasannya Israfil itu Memegang Sangka Kala Dan wajahnya Menghadap Ke arah Allah Azza wa Jawa Menanti Untuk diperintahkan Kapan dia Meniupkan Sangka Kala Ini bentuk Ketaatan Maka yang malah Dekat itu Nggak ada males Nggak ada futur Selalu beribadah Jadi memang Ada pertanyaan-pertanyaan Yang mungkin jawabannya Dijelaskan oleh Nabi S.A.W Apa kondisi Malaikat itu Malaikat itu Bertasbi Jadi nggak ada Malaikat itu Nganggur Kerjanya Malaikat itu Bertasbi Apakah kalau ada Orang duduk Di masjid Kemudian dia Membaca Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Al-Azim Lalu dipandang dia Nganggur Orang itu Nggak Dia sedang beramal Tapi memang Ada amalan Dia Yang ditugaskan Untuk itu Ketika melihat seorang Satpam yang berdiri Kadang-kadang kita melihat Ada tentara Berdiri di belakang Markas mereka Apakah dikatakan Nganggur Tentara ini Nggak Dia nggak Nganggur Dia sedang bekerja Itu memang kerjaan dia Seperti itu Kalau tadi Mungkin pertanyaan Apakah di surga Ada toilet Nah ini harus belajar Ibu Penghuni surga itu Mereka tidak Tidak Ke toilet Mereka makan Mereka minum Tapi tidak menjadi kotoran Bersih Surga itu Bagaimana Makanan yang Mereka makan itu Akan keluar Dengan sendawa Atau keringat Yang wangi Segali Jadi nggak ada Toilet Di sana Jadi pertanyaan-pertanyaan Mungkin tadi Ibu perlu kumpulin Pertanyaan-pertanyaan dia Kemudian Dikaji Bagaimana Menjawabnya Kalau dikatakan Mamanya Allah hidup Tapi gimana Allah hidup itu Kalau kita kan makan Nah inilah Bagaimana Allah itu Hayyun Kayyum Dia yang menciptakan Segala-galanya Dia tidak butuh Dengan alam semesta ini Alam ini butuh Sama Allah Dia yang pencipta Dia yang awal Dia yang akhir Seperti Jadi memang benar-benar Seorang Orang tua ini Perlu belajar Perlu mengkaji Urusan-urusan Apidah tadi Kemudian Memberikan Penjelasan Kepada Anaknya Dengan yang pertama Sebelum dia bertanya Seharusnya Orang tua ini Sudah menanamkan Keyakinan Di dalam diri anak Sehingga Pertanyaan itu Tidak akan muncul Ketika anak itu Sudah belajar Kita ini Kadang kalah kan Alhamdulillah Sekolah-sekolah sunnah Yang mengajarkan Tentang Tugas-tugasnya Malaika Tentang kehidupan Akhirat nanti Insya Allah Anak-anak Akan Faham Dan semoga Anak-anak kita Selamat dari Shubhat-shubhat Omongan-omongan Yang kadang-anak Disebarkan Untuk Menjurumuskan Anak-anak Kepada Kekufuran Kalau bicara Allah itu Di atas Di atas Semona Ya di atas Sana Kalau kita Lihat langit ini Di atasnya Ada langit lagi Ada langit lagi Ada langit lagi Ada langit lagi Di atas Arasnya Allah Azza wa Jal Dan antara Hamba sama Allah Yang ada Hanya bawah Dan atas Ingat Antara makhluk Dan pencipta Yang ada Hanya bawah Dan atas Maksudnya Gimana Amalan kita Naik ke atas Rahmat Allah Turun ke bawah Malaikat itu Naik ke atas Turun ke bawah Itu yang ada Ada pun Kalau bicara Enam arah Atau Lapan arah Mata angin Empat arah Mata angin Itu buat kita Makhluk Tapi buat Allah Dengan hambanya Yang ada Atas dan bawah Hada Wallahu Alhamdulillah Boleh bertanya lagi Jazakallah Ustaz Akhwan Boleh Bisa minta tolong Manya dulu ya Ini Ada Pertanyaan Dari Umu Putri Yang tadi Bacakan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam 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 Kalau bicara Fenomena Sekarang Bunga lagi Laris Yang pertama Ketauilah Bahwasanya Inna Allah Jamilun Yuhibbul jamal Allah itu Maha indah Dan Allah cinta Dengan keindahan Ini sebuah Kaidah Jadi Memperindah Rumah kita Memperindah Mobil kita Memperindah Halaman rumah kita Itu gak masalah Yang kedua Allah mengatakan Waala tusrifu Innahu la yuhibbul musrifin Jangan berlebih-lebihan Allah itu gak suka Allah gak cinta Sama orang-orang yang berlebih-lebihan Nah sekarang Tinggal dilihat Ketika kita menghiasi rumah kita Jangan sampai Kita ini Lebih mementingkan Rumah kita yang indah Bunga-bunga yang Masya Allah Tapi tetangga kita Kelaparan Tetangga kita Memerlukan bantuan kita Maka seorang muslim itu Harus tahu Mana yang wajib Mana yang sunnah Dan mana yang boleh Kita bicara tadi Numpuk rumah Boleh-boleh aja Gitu loh Tapi ada amalan Yang lebih mulia dari itu Soalnya kadangkala Ya Ada bunga-bunga ini Yang sudah Bukan untuk keindahan Untuk apa Untuk berbangga-banggaan Dulu Masih ada bunga gak Terus sekarang kayaknya Masih ada tuh Bunga-bunga yang mahal Itu ya Yang sampai puluhan juta Entah 30, 40 juta 50 juta Kalau sekarang Engkau meletakkan itu Di rumahmu Tapi engkau sodakohnya Juga banyak Engkau saat ini memang bagus Anda senang dengan keindahan tersebut Bukan untuk berbangga-banggaan diri Insya Allah gak ada masalah Yang penting tadi Jangan berlebih-lebihan Berlebih-lebihan itu Dari satu orang Ke orang lain Beda-beda loh Sesuai dengan kantong dia Yang punya Penghasilan tiap bulan 100 juta Dengan orang yang punya Penghasilan 5 juta Berlebih-lebihannya beda Bisa jadi yang 100 juta ini Tahu-tahu beli motor Harga 70 juta Orang kan berpikir Ya Allah mahal banget Motornya Gaji dia 100 juta Ini orang Yang 5 juta Beli motor Harganya 20 juta Kalau bicara harga Yang ini 70 juta Yang ini 20 juta Kita akan berpikir Yang berlebih-lebihan Yang mana Yang dua Yang 70 juta Tapi takkan kita melihat Kepada penghasilan mereka Ya enggak lah Dia 100 juta Gaji sebulan itu Dia masih ada sisanya 30 juta Yang ini gajinya 5 juta Dia masih nunggak Harus ngumpulin uang Apalagi dia berhutang Tadi seperti itu Jadi Yang mau menghiasi rumahnya Dengan bunga-bunga Silahkan Tapi jangan berlebih-lebihan Tolong dijaga hatinya juga Jangan sampai tujuannya tadi Berbangga-banggaan Sehingga kita melupakan Kewajiban kita Hada Wallahu alamissu'af Bagaimana cara menesahati suami Yang bekerja di waktu perusahaan Bosnya itu Wanita Orang asing Namun suami Jadi ikut-ikutan Memakai emoticon Pakai Hahaha gitu Terus Kalau lagi chatting Sama atasannya Anda sudah ingatkan Kalau Itu bisa membuka pintu fitnah Tetapi Suami masih mengagap Premi Dan biasa saja Bagaimana Ustaz Jazakallahu khairan Nah Barakallah Fikm Ya Hebatifillah Ini pertanyaan Berkaitan dengan Waspadalah Kepada wanita Atau terhadap wanita Sebagaimana Di hadith Nabi Alayhi s-salatu wassalam Fattaku dunya Wattaku nisa Di antara yang perlu Diingatkan kepada Suami kita Berkaitan dengan Ibadah dia Kemudian yang kedua Sampaikan Abang Mau Ngobrol Sama atasannya Kalau memang diperlukan Tafadul Tidak ada masalah Dan kita juga Ramah Muslim itu ramah Sama orang lain Tapi Ya Jangan sampai akhirnya Mengantarkan kepada Hal-hal yang terlarang Mungkin itu yang perlu Ditekankan kepada Suami kita Tundukkan pandangan Abang Kemudian Tadkala berbicara Ya berbicara Yang profesional ya Sebagai seorang Pegawai Ya mungkin ada Dia bergurau Tapi tidak sampai Kelewat batas Rasulullah s.a.w. Pernah Ada seorang wanita Yang bertanya kepada Nabi s.a.w. Wanita tua Dia itu ya Dia tanya nih Kira-kira Bisa masuk surga Enggak lah Dia itu Kata Nabi s.a.w. Surga itu Tidak ada orang tua Masuk surga Akhirnya dia sempat sedih Maka Nabi s.a.w. Mengatakan Sampaikan kepada dia Dia akan masuk surga Dalam kondisi muda Tidak ada orang Yang tua masuk surga Semuanya dalam kondisi muda Artinya mungkin itu yang perlu Disampaikan kepada Suami Karena memang Syetan ini Perlahan-lahan Menarik Manusia Menujuhkan neraka Maka itu gak sekaligus Maka itu mungkin Yang perlu dikuatkan Di diri suami Sehingga harapannya Dia sendiri yang Tahu diri nanti Karena ada laki-laki Yang merasa kuat Wah aman Kalau anak Seperti itu Tapi wallahu'alam Perempuan itu godaannya Inna kaidakunna azim Tipu daya perempuan itu Besar Apalagi tadi dikatakan Mungkin bosnya gak beriman Orang non muslim Gak asal tadi disebutkan Atau orang asing Hada wallahu'alam Bisa tiga pertanyaan lagi Ustaz ya Tafadbar Ya insya Allah Ukti Nabilah Dari Muscat Untuk langsung bertanya Anak persilahkan Ukti Nabilah Tafadbar Dari Muscat Assalamualaikum warahmatullahi Wa alaikumussalam Warahmatullahi 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 Ahlan Wa sahlan Namun Tafadbar Alhamdulillah baik Ustaz Ini ada pertanyaan Dari teman saya Teman saya Pertanyaannya seperti ini Assalamualaikum Ustaz Bagaimana Supaya tetap Istiqomah Hati kita Tetap hanya Kepada Allah Apalagi Ketika menghadapi Suami Yang pernah ketahuan Mesrah Dengan mantan Pacarnya Dan sekarang Saya sulit Kecaya lagi Dengan suami Bagaimana Menikapinya Naam Barakulah Siap Naam Jemaah Ini kembali Kepada Godaan wanita Kenapa Islam Atau Kenapa Dalam Al-Quran Karim Allah Azza wa Jil Tadkala Berbincang Tentang Zina Allah itu Mengatakan Walatakarabuzina Jangan Mendekati Perzinaan Kalau Emak menjelaskan Larangan Mendekati Itu Lebih Dahsyat Daripada Larangan Jangan Berzina Dekat Aja Jangan Karena Biasanya Orang yang Dekat-dekat Sama Api Akan Kebakar Kita Enggak Ternama Dia Eh Jangan Masukkan Tangan Muka Api Insyaallah Anak Anak Kecil Tidak Masukkan Tangannya Ke Api Tapi Tadkala Dia Bermain Dekat Api Biasanya Dia Akan Terbakar Tanpa Sadar Tidak Sengaja Percikan Api Mengenai Dia Bagaimana Sekarang Seorang Istri Tadi Bisa Menggantungkan Hatinya Yang pertama Harus Kenal Sama Allah S.W.T Kita Yakin Akan Kekuasaan Dan Kebesaran Allah Akan Hakikat Kehidupan Akhirat Dan Hakikat Kehidupan Dunia Maka Insyaallah Kita Menghadapi Apapun Di Muka Bumi Ini Santai Ya Kadangkala Ada Perasaan Berat Rasul S.W.T Kadangkala Menghadapi Masalah Yang Beliau Berat Menghadapinya Apa Yang Beliau Larikan Kepada Solat Beliau Meminta Lagi Sama Allah Azzawajal Antipun Tadkala Menghadapi Masalah Yang Membuat Jadi Bingung Tadi Mamanya Ya Sulit Percaya Sama Suami Setelah Kejadian Itu Maka Antipun Titipkan Suami Kepada Allah Azzawajal Sampaikan Kepada Suami Tadkala Keluar Rumah Bekerja Bang Aku Titipkan Kepada Allah S.W.T Aku Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Dengan Mungkin Kau Di Jalan Ada Mobil Yang Menabra Motor Yang Menabrak Mungkin Kau Terjatuh Dari Tempat Kerja Maka Titipkan Suaminya Kepada Allah S.W.T Ketika Ada Perasaan Tidak Nyaman Lagi Larikan Kesolat Kemudian Sebagai Seorang Istri Selama Aku Menjadi Seorang Istri Dan Dia Suamimu Dengan Segala Kekurangan Dia Ingat Istri Punya Kewajiban Disilah Kadangkala Sebagian Istri Itu Tidak Melaksanakan Kewajibannya Karena Sakit Hati Akhirnya Rumah Tangganya Ini Bukan Tambah Dengan Suami Mengatakan Toba Tidak Dia Sakit Hati Dia Tidak Melayani Suaminya Keharmonisan Itu Akan Hilang Bahkan Bunga Bunga Cinta Di Dalam Rumah Itu Akan Layu Kadangkala Berakhir Dengan Kematian Udahlah Kalau Memang Suami Pernah Melakukan Kesalahan Ya Siapa Yang Tidak Melakukan Dosa Tapi Bagaimana Sekarang Engkau Mengkondisikan Dirimu Hatimu Untuk Bergantung Sama Allah Tidakkan Suami Kepada Allah Dan Saling Menasehatin Untuk Jadi Lebih Baik Berapa Banyak Orang Yang Dulu Berbuat Dosa Kemudian Tata Dia Bertobat Dia Jadi Lebih Baik Daripada Sebelum Berbuat Dosa Hada Wallahu Alhamdulillah Silahkan Untuk Ukti Ngesti Dari Jama'ah Zoom Ukti Ngesti Dari Jama'ah Zoom Afadoli Untuk Bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ahlan Wasehlan Nah Tafadoli Ahlan Bik Ustaz Kadarullah Bismillahirrahmanirrahim Kadarullah Kami Sekeluarga Korban Tsunami 2018 Ustaz Tsunami Dimana Di Tanjung Lesu Ustaz Subhanallah Saat Ini Saya Dan Keluarga Masih Proses Untuk Bangkit Lagi Dari Trauma Fisik Dan Psikis Saya Patah Tulang Terbuka Dan Harus Operasi 6 Kali Halo Suara Terdengar Tafadoli Nah Kemudian Anak kami Mariam Ya 5 tahun Kadarullah Meninggal dunia Dan Saya ibunya Tidak bisa memandikan Bahkan Sampai Ke Pemakaman Karena Kondisi Saya Yang Pritis Tidak Memungkinkan Dengan Luka Dan Sekarang Anak kami Tinggal Satu Umur 11 Tahun Yang Selamat Dan Itu Kami Berencana Demi Keselamatan Dunia Akhirat Kami Mau Masukkan Dia Ke Pesantren Tapi Kondisi Saya Trauma Dan Anak Saya Juga Trauma Karena Kami Sempat Terpisah Beberapa Hari Jadi Kami Harus Gimana Ustaz Bingung Apa Kami Harus Tetap Memaksakan Dia Untuk Kepesantren Atau Bagaimana Ustaz Mohon Nasihatnya Dan Mohon Doanya Yang Terbaik Supaya Selamat Dunia Akhirat Allah Mereka Allah Allah Sudah Membuat Sebuah Keputusan Bahwa Bumi Ini Dunia Tempat Kita Hidup Sekarang Ini Bukan Tempat Untuk Bersenang Senang Allah Mengatakan Kami Benar-benar Menguji Kalian Benar-benar Menguji Kalian Dengan Rasa Takut Tadi Salah Satunya Trauma Ada Perasaan Kekhawatiran Ketakutan Welju Lapar Kemudian Kekurangan Harta Kekurangan Orang-orang Yang dia Cintai Kekurangan Buah-buahan Wabashir Sabirin Berikan Gabar Gembira Kepada Orang-orang Yang Sabar Siapa Mereka 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 Mengatakan Dengan Mereka Meyakini Dengan Hati Mereka Kami Adalah Milik Allah Ya Tadi Dikatakan Anaknya Ada yang Diambil Dia Milik Allah Bukan Milik Kita Rumahnya Mungkin Juga Diambil Sebagian Tubuhnya Ada yang Diambil Kita Milik Allah Dan Kita Kembali Kepada Allah Maka Orang Yang Berkata Dengan Lisannya Seperti Itu Dengan Penghayatan Dari Hatinya Apa Yang Akan Didapatkan Mereka Adalah Orang Yang Mendapatkan Salawat Dari Allah Rahmat Dikasih Petunjuk Sama Allah Jadi Jadi Buat Ibu Yang Bertanya Terimalah Apa Yang Sudah Allah Tentukan Berkaitan Dengan Menyekolahkan Anak Ketahuilah Bahasa Menyekolahkan Anak Ke pesantren Ini Bukan Sebuah Kewajiban Kewajiban Orang Tua Adalah Menjaga Diri Dan Keluarganya Dari Api Meraka Apabila Orang Tua Bisa Mendidik Anaknya Di Rumah Tanpa Ke pesantren Ahlan Tua Tidak Ada Masalah Buat Orang Tua Yang Penting Dia Tanggung Jawab Kalau Dikatakan Tadi Kadangkala Orang Tua Sudah Berpisah Ya Ada Orang Tua Belum Siap Berpisah Sama Anaknya Lagi Apalagi Anaknya Tinggal Satu Tidak Ada Masalah Silahkan Diajarin Di Rumah Kalau Memang Ada Kemampuan Untuk Itu Jadi Pesantren Ini Hanya Sebuah Sarana Untuk Mendidik Anak Anak Kita Tugas Utama Tugas Orang Tua Kemudian Mungkin Nanti Bisa Dimasukkan Pesantren Setelah Lulus SMP Karena Ada Pesantren Yang Nerima Lulus SD Dan Ada SMP Karena Ada Anak Anak Yang Siap Untuk Berpisah Dari Orang Tuanya Ketika Lulus SD Baru Siap Setelah Dia Agak Besar Dikit Silahkan Jadi Orang Tua Yang Lebih Tau Dengan Kondisi Anak Dan Tadkal Engkau Bimbang Dan Bingung Jangan Lupa Untuk Istiqarah Minta Pilihan Sama Allah S.W. S.W. Dua Lagi Uktisisi Bisa Langsung Bertanya Langsung Tafadoli Uktisisi Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ahlan Wasahlan Nah Ustaz Bismillah Ustaz Afwan Jika Konteks Pertanyaannya Tidak Pas Dengan Materinya Beberapa Waktu Yang Lalu Anak Pernah Pernah Kajian Ustaz Yang Terkait Dengan Janin Yang Harus Dipertahankan Hingga Lahir Meskipun Diagnose Dokter Mengatakan Bahwa Janin Tersebut Tidak Bisa Berkembang Dan Akan Dekat Sampai Dengan Diagnose Gimana Janin Janin Itu Akan Tidak Bisa Berkembang Janin tersebut Tidak Bisa Berkembang Jadi Diagnose Ketika Usia Janin Dua Bulan Dua Bulan Menjelang Kebunan Janin Tersebut Tidak Bisa Berkembang Ustaz Jadi Janin Yang Tidak Bisa Berkembang Jadi Meskipun Ditunggu Sampai Dengan Janin Tersebut Lahir Janin Tersebut Tidak Akan Hidup Ustaz Tidak Akan Lahir Dalam Keadaan Hidup Nah Beberapa Waktu Yang Lalu Ana Ikut Kajian Ustaz Dengan Ok Ustaz Mengatakan Bahwa Sebaiknya Itu Dipertahankan Hingga Janin Tersebut Lahir Karena Allah Bisa Berkandap Untuk Menjadikan Janin Itu Telat Sehat Tapi Karena Kejadian Ini Sudah Beberapa Tahun Yang Lalu Sebelum Ana Hijrah Yang Ana Ingin Tanyakan Apakah Ana Berdosa Karena Telah Mengguburkan Janin Tersebut Di Usia Tiga Bulan Menjelang Empat Bulan Ustaz Dan Bagaimana Janin Tersebut Saat Ini Apakah Janin Tersebut Menjadi Penghumi Surga Dan Bagaimana Dengan Ibunya Yang Telah Mengikuti Keputusan Dokter Untuk Merelakan Janin Tersebut Untuk Digugurkan Ustaz Mohon Masukannya Karena Sebenarnya Kehilangan Janin Tersebut Sudah Cukup Sedih Karena Seorang Ibu Pasti Merasa Bersalah Kenapa Janin Tersebut Sampai Tidak Berkembang Nah Kemudian Ketika Mendengar Kajian Ustaz Yang Lalu Ustaz Mengatakan Sebaiknya Dipertahankan Sementara Saat Itu Menurut Keputusan Dokter Ibu Terbaik Akhirnya Diputuskan Untuk Merelakan Janin Tersebut Mohon Tunjuknya Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Warrakat Lillahi Mulkus Samawati Wal Art Yakhluquma Yasha Allah Itu Pemilik Langit Dan Bumi Allah Menciptakan Apa Yang Allah Kehendaki Kembali Kepada Pertanyaan Ibu Tadi Berkaitan Dengan Janin Yang Pertama Para Ulama Membahas Tentang Masalah Aborsi Menggurkan Anak Ini Mereka Membagi Yang Pertama Ketika Janin Belum Berumur 40 Hari Kemudian Yang Kedua Ketika Janin Belum Berumur 120 Hari Kemudian Fase Yang Ketiga Ketika Janin Sudah Ditiupkan Ruh Lewat Dari 120 Hari Ketika Sebelum 120 Hari Disini Terjadi Khilaf Dantara Para Ulama Setelah Bayi Janin Itu Lewat 40 Hari Pendapat Yang Lebih Kuat Selama Belum Ditiupkan Ruh Tatkala Memang Ada Penjelasan Dokter Tadi Dikatakan Lebih Dari Dua Dokter Yang Mereka Memberikan Rekomendasi Bahwasannya Anak Itu Sudah Tidak Berkembang Seperti Disebutkan Dia Tidak Hidup Dia Seperti Itu Dan Keluar Akan Mati Selama Dia Belum Ditiupkan Ruh Maka Diperbolehkan Ingat Belum Ditiupkan Ruh Yang Harus Dipertahankan Ketika Sudah Lewat 120 Hari Karena Kalau Sudah Lewat 120 Hari Ini Hukumnya Dia Itu Adalah Manusia Sehingga Kalau Dia Itu Meninggal Dunia Orang Tuanya Baik Itu Dengan Dikegugur Orang Keguguran Bayinya Sudah Lewat 120 Hari Maka Maka Kondisinya Seperti Manusia Dia Disolati Nantinya Dia Dikasih Nama Dia Dikasih Diakikohin Sama Orang Tuanya Karena Sudah Ditiupkan Ruh Kalau Tadi Yang Ibu Katakan Sudah Masuk Bulan Mau Masuk Bulan Keempat Berarti Tiga Bulan Penuh Tiga Bulan Itu 90 Hari Mungkin Masuk Bulan Keempat Anggap 100 Hari Apabila Memang Belum Ditiupkan Ruh Maka Janin Itu Belum Ada Ruh Sehingga Kalau Ditanyakan Apakah Dia Menanti Orang Tuanya Di Pintu Surga Sebaga Yang Disabda Nabi Itu Untuk Yang Sudah Ditiupkan Ruh Tapi Apabila Belum Ditiupkan Ruh Insyaallah Tidak Ada Masalah Yang Ibu Katakan Tadi Jadi Kalau Sebelum 40 Hari Para Ulama Itu Sepakat Diperbolehkannya Setelah Lewat 40 Hari Sebelum 120 Hari Di sini Ada Khilaf Di antara Para Ulama Kalau Ada Hajat Maka Diperbolehkan Yang Memang Membahayakan Atau Dia Memang Bayi Itu Sakit Tapi Bukan Berarti Tadi Urusan Cacat Kadangkala Ketauan Umur 100 Hari Anak Itu Buta Tidak Boleh Kita Mengugurkannya Karena Cacat Seperti Itu Banyak Orang Buta Hidup Alhamdulillah Bermanfaat Atau Dikatakan Dia Kakinya Cuma Satu Mamanya Maka Itu Tidak Boleh Mengugurkan Tapi Kalau Alasan Yang Tadi Disebutkan Oleh Ibu Bahwa Saya Memang Tidak Berkembang Yang Menandakan Bayi Itu Ya Mati Sebenarnya Tidak Ada Perkembangan Diri dia Hada Wallahu Alam Bissalab Naam Barakallah Fik Pertanyaan Terakhir Anda Persilahkan Untuk Uptinuri Nurida Dari Jama'azum Bisa Bertanya Secara Singkat Mengingat Waktu Dijember Akan Menjelang Asar InsyaAllah Uptinuri Nurida Ya Ya baik Barakallah Fik Tafadhali Tafadhal Uptinuri Nurida Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Ahlan Wasahlan Tafadhali Barakallah Ustaz Saya mau bertanya Jika kita Mempunyai Saudara Yang Seperti tadi Ustaz Katakan Ya Kadang manusia itu Dekat itu Ketika Ada Manfaatnya Aja Gitu Nah Ini Yang Begitu Saudara Ustaz Yang Cuma Mau deket Ketika Kita Baik Ketika Kita Bisa Memberikan Apa Yang Dia Inginkan Tapi Setelah Kita Tidak Bisa Memberikan Apa Yang Mereka Harapkan Mereka Meninggalkan Kita Dan Segala Sesuatu Yang benar Pun Jadi Disalahkan Kita Harus Seperti Apa Menghadapi Saudara Yang Seperti Itu Apakah Bisa Dijelaskan Ustaz Mohon Penjelasan Ustaz Barakallah Berkaitan Berkaitan Dengan Kerabat Kita Saudara Kita Yang Mereka Selain Punya Hak Sebagai Sesama Muslim Mereka Punya Hak Tambahan Yaitu Hak Rahim Yang Kita Diperintahkan Untuk Berbuat Baik Kepada Mereka Kita Tetap Berusaha Berbuat Baik Sama Mereka Bahkan Nabi Ketika Ditanya Tentang Surat Rahim Kata Nabi Yang Disebut Orang Penyambung Surat Rahim Yang Sebenarnya Bukan Yang Berbalas Balasan Tapi Orang Yang Apabila Rahim Diputuskan Dia Nyambung Jadi Dikatakan Itu Saudara Tahu Tahu Jadi Tidak Baik Sama Kita Karena Kita Tidak Bantuin Dia Dia Memutuskan Satu Rahim Tugas Kita Adalah Terus Berbuat Baik Sama Dia Semampu Kita Menyambung Rahim Ini Tidak Harus Dengan Harta Salah Satunya Yang Paling Minimal Dengan Ucapan Salam Yang Kedua Alhamdulillah Nanti Udah Tahu Karakter Saudara Berarti Mereka Orang Orang Yang Fulus Yang Cari Manfaat Ketika Engkau Bisa Memberikan Manfaat Itu Kesempatan Bagimu Untuk Mengajak Mereka Ke jalan Kebaikan Untuk Mendidik Mereka Karena Harta Ini Subhanallah Di dunia Ini Mempesona Jadi Kalau Kita Punya Fulus Lalu Kita Katakan Kepada Sohib Sohib Kita Eh Yuk Datang Kajian Berangkat Sama Ana Dia Ikut Karena Ana Punya Fulus Habis Kajian Kita Ajak Makan Harapannya Nanti Dia datang Kajian Dengarkan Cerama Mudah Mudah Dapat Hidayah Rasulullah Sallallam Itu Memberikan Harta Yang Banyak Kepada Pemuka Orang Orang Kureish Bangsa Artikasi Satu Sekor Ontah Satu Sekor Kambing Karena Mereka Suka Sama Harta Dan Ternyata Harta Itu Bisa Memperbaiki Mereka Maka Sekarang Bagaimana Memanfaatkan Ketika Engkau Punya Harta Itu Tadi Bermanfaat Buat Mereka Yang Ketiga Engkau Engkau Waktu Anak Punya Kalian Dekat Sama Anak Baik Sama Anak Engkau Artinya Nanti Seakan Akan Kita Minta Balas Budi Mereka Kita Engkau Ada Urusan Sama Mereka Kita Berbuat Baik Bukan Untuk Mengharapkan Balasan Dari Mereka Menurut Surga Itu Ketika Memberi Kerabat Mereka Makan Berbagi Harta Apa Kata Mereka Manuridu Minkum Jazaan Walasyukura Kita Ini Engkau Ingin Balasan Engkau Ingin Pula Ucapan Terima Kasih Engkau Perlu Itu Buat Kita Maka Hendak Berbuat Kepada Mereka Benar Mengharapkan Keriduan Allah Jadi Nanti Engkau Akan Sakit Hati Insya Allah Tapi Kalau Berharap Sama Mereka Yang Ada Hanti Sakit Hati Dengan Sikap Mereka Maka Terus Berbuat Baik Doakan Mereka Sambil Kita Kuatkan Keimanan Mereka Dan Insya Allah Dikuat Untuk Bersabar Menghadapi Itu Karena Tetap Akan Ditulis Sebagai Pembuka Pintu Rizki Dan Memanjangkan Umur Kita Selaturrahim Itu Itu Misalnya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Subhanak Allah Maha Bihamdika Ashadu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh